Intro Kubaran api dengan cepat melalap 6 rumah semi permanen Di kampung Bojong Lopak, Sukabumi Jawa Barat Seorang balita berusia 3,5 tahun yang sedang tertidur di dalam rumahnya Tewas dalam kebakaran ini Nenek korban pun histeris Mengetahui sang cucu bernama Siva yang sedang tertidur lelap menjadi korban Api baru dapat dipadamkan Usai 3 mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk menjinakan api Kebakaran diduga terjadi akibat korsleting listrik di salah satu rumah warga Saat kejadian lagi berada di kamar Nah kemudian sementara orang tuanya lagi bekerja sebagai pekerja di pasar Kini jenazah korban tewas Telah dimakamkan keluarga di TPU setempat Sementara polisi masih melakukan investigasi Untuk memastikan penyebab pasti kebakaran Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!